Intro Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih Selamat malam Kita berjumpa lagi dalam program Mari Membaca Alkitab Mari kita siapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan Mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan Kiranya Tuhan yang membuka hati dan pikiran kami Supaya kami dapat mengerti dan memahami firmanmu Serta dapat menerapkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Baik Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih Malam hari ini tema yang akan dibawakan adalah Drama Singkat Kehidupan Bacaan hari ini terambil dari Masmur 46 ayat yang pertama Hingga Pasal 49 ayat yang ke-21 Alah Kota Benteng Kita Untuk pemimpin biduan Dari Bani Korah Dengan lagu Alamot Nyanyian Alah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti Sebab itu kita tidak akan takut Sekalipun bumi berubah Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut Sekalipun ribut dan berbuih airnya Sekalipun gunung-gunung goyang oleh gelorannya Kota Allah Kediaman Yang Maha Tinggi Disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai Allah ada di dalamnya Kota itu tidak akan goncang Allah akan menolongnya menjelang pagi Bangsa-bangsa ribut Kerajaan-kerajaan goncang Ia memperdengarkan suaranya Dan bumi pun hancur Tuhan semesta alam menyertai kita Kota Benteng Kita ialah Allah Yaakub Pergilah Pandanglah pekerjaan Tuhan Yang mengadakan permusnahan di bumi Yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi Yang mematahkan busur panah Menumpulkan tombak Membakar kereta-kereta perang dengan api Diamlah dan ketahuilah Bahwa akulah Allah Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa Ditinggikan di bumi Tuhan semesta alam menyertai kita Kota Benteng Kita ialah Allah Yaakub Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah Hai segala bangsa Bertepuk tanganlah Elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dasyat Raja yang besar atas seluruh bumi Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita Suku-suku bangsa ke bawah kaki kita Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita Kebanggaan Yaakub yang dikasihinya Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai Ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangka kala Bermasmurlah bagi Allah Bermasmurlah Bermasmurlah bagi Raja kita Bermasmurlah Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham Sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi Ia sangat dimuliakan Sion Kota Allah Nyanyian Masmur Bani Korah Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di Kota Allah kita Gunungnya yang kudus Yang menjulang Permai Adalah kegirangan bagi seluruh bumi Gunung Sion itu jauh di sebelah utara Kota Raja Besar Dalam puri-purinya Allah memperkenalkan dirinya sebagai penteng Sebab lihat Raja-Raja datang berkumpul Mereka bersama-sama berjalan maju Demi mereka melihatnya Mereka tercengang-cengang Terkejut lalu lari kebingungan Kegentaran menimpa mereka di sana Mereka kesakitan Seperti perempuan yang hendak melahirkan Dengan angin timur Engkau memecahkan kapal-kapal tarsis Seperti yang telah kita dengar Demikianlah Juga kita lihat Di Kota Tuhan semesta alam Di Kota Allah kita Allah menegakannya Untuk selama-lamanya Kami mengingat ya Allah Kasih setiamu di dalam baitmu Seperti namamu ya Allah Demikianlah kemasyuranmu Sampai ke ujung bumi Tangan kananmu penuh dengan keadilan Biarlah gunung Sion bersuka cita Biarlah anak-anak perempuan Yehuda Bersurak-surak oleh karena penghukumanmu Kelilinginlah Sion darilah dia Hitunglah menaranya Perhatikanlah temboknya Jalanilah puri-purinya Supaya kamu dapat menceritakannya Kepada angkatan yang kemudian Sesungguhnya inilah Allah Allah kitalah dia Seterusnya dan untuk selamanya Dialah yang memimpin kita Untuk pemimpin biduan Dari Bani Korah Masmur Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian Pasanglah telinga hai semua penduduk dunia Baik yang hina maupun yang mulia Baik yang kaya maupun yang miskin Bersama-sama Mulutku akan mengucapkan hikmat Dan yang direnungkan hatiku Ialah pengertian Aku akan menyendengkan telingaku Kepada amsal Akan mengutarakan peribahasaku Dengan bermain kecapi Mengapa aku takut pada hari-hari celaka Pada waktu aku dikepung oleh Kejahatan pengejar-pengejarku Mereka yang percaya akan harta bendanya Dan memegahkan diri Dengan banyaknya kekayaan mereka Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya Atau memberikan tebusan kepada Allah Ganti nyawanya Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya Dan tidak memadai untuk selama-lamanya Supaya ia tetap hidup untuk seterusnya Dan tidak melihat Lobang kubur Sungguh akan dilihatnya Orang-orang yang mempunyai hikmat mati Orang-orang bodoh dan dungu pun Binasa bersama-sama Dan meninggalkan harta benda mereka Untuk orang lain Kubur mereka Ialah rumah mereka untuk selama-lamanya Tempat kediaman mereka turun-temurun Mereka menganggap Ladang-ladang milik mereka Tetapi Dengan segala kegemilangannya Manusia tidak dapat bertahan Ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan Inilah Jalannya orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri Ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri Seperti domba mereka meluncur ke dalam dunia orang mati Digembalakan oleh maut Mereka turun langsung ke kubur Perawakan mereka hancur Dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku Dari cengkraman dunia orang mati Sebab ia akan menarik aku Janganlah takut apabila seseorang menjadi kaya Apabila kemuliaan keluarganya bertambah Sebab pada waktu matinya Semuanya itu tidak akan dibawahnya serta Kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia Sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya Sekalipun orang menyanjungnya karena ia berbuat baik terhadap dirinya Namun ia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya Yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya Manusia yang dengan segala kegemilangannya Tidak mempunyai pengertian Boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Selamat malam saudara-saudara yang dikasih Tuhan Anda pernah memelihara seekor anjing, kucing, burung, atau hamster Jika ia mungkin Anda pernah mengalami kesedihan Apabila hewan peliharaan Anda yang tersayang itu mati Meskipun dokter hewan dapat menolong hewan peliharaan Mengatasi penyakit yang sering muncul Atau kaki yang patah Namun tidak ada seorang pun Yang dapat mencegah kematian seekor hewan Saat waktunya tiba Hal yang sama juga berlaku bagi kita Berapa usia kita sekarang Kita mungkin masih akan hidup 50, 60, atau 70 tahun lagi Namun seperti hewan peliharaan kita Kita pun akan meninggal dunia Saudara yang dicintai Tuhan Penulis kitab Masmur pasal 49 ini Sadar bahwa kematian akan menghampiri semua orang Dan mengatakan hal tersebut dalam ayat 13 Tetapi dengan segala kegemilangannya Manusia tidak dapat bertahan Ia pulih disamakan dengan hewan yang dipinasakan Tidak ada yang dapat kita lakukan untuk mencegah Dari kematian saat waktu itu tiba Beberapa orang bahkan mungkin mencoba menggunakan uang Rumah, mobil, dan mainan lainnya Untuk menjauhkan diri dari ketakutan akan maut Hal-hal tersebut tidak ada gunanya Lebih baik hidup dengan kesadaran Bahwa kita tidak akan berada di dunia ini selamanya Hidup sehari-hari adalah sebuah anugrah dari Tuhan Kita tidak tahu berapa lama lagi sisa hidup kita Jadi jalanilah setiap hari Yang Tuhan anugerahkan ini Sampai hari akhir setiap kita tiba Amin Mari kita berdoa Bapak terima kasih untuk malam hari ini Ketika kami sudah berjerilah Ketika kami sudah melakukan takgung jawab dan tugas kami Kami bersyukur kami diingatkan oleh Tuhan Bahwa setiap kami pada waktunya akan meninggalkan dunia ini Oleh karena itu penting untuk terus kami renungkan dan gumulkan Untuk apa dan prioritas apa yang menjadi utama dalam hidup kami hari demi hari Apakah kami sungguh mengerti bahwa satu kali nanti kami akan meninggalkan dunia ini Dan kemana kami akan pergi Terima kasih Tuhan kami diingatkan akan hal itu Oleh karena itu biarlah kami boleh menikmati hari-hari kehidupan yang kau anugerahkan Kami boleh menjalannya dalam kesetiaan dan ketaatan Bukan sekedar hidup bagi dunia Hidup kami yang paling utama adalah bagi Tuhan Bagi kemuliaan nama Tuhan Berkati istirahat kami malam ini Biarlah kami bersuka cita hari ini Karena kami tahu hidup kami dipelihara Hidup kami diberkati Dan hidup kami memuliakan nama Tuhan Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Selamat malam saudara-saudara yang dikasih Tuhan Kita bersyukur hari ini Kita boleh menikmati hari ini dan melakukan tugas tanggung jawab kita Namun kita terus merenungkan Kita terus mempersiapkan diri Biarlah hari-hari kehidupan ini Kita nikmati dan kita jalani Untuk kemuliaan dan keagungan nama Tuhan Tuhan Yesus memberkati kita semua Selamat malam saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus memberkati kita semua